Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Fakta Sejarah Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya Mari kita berbahagia dulu A'udhika ribatilah hitam Bismillahirrahmanirrahim 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Salamu alaikum Ini dia bagian berikutnya Mendon mantan Ditulis oleh Aisabia Sementara Raya dan Lena tercekat dengan pemandangan sosok Pak Dekus yang masih mengenakan kain kafan Tuguhnya sudah membiru Bau yang sangat busuk tercium dari arah kamar tempat Pak Dekus berada Kedua matanya mulai pudar Dengan wajah membiru Mulutnya terus bergumam tak jelas suaranya Pak Dekus terus bergumam mirih Bagian-bagian kain kafan yang menutupi tubuhnya mulai sedikit terbuka Rontok sudah keberanian yang kami kumpulkan sebelum berangkat ke rumah itu Setelah kedua mata pudar Pak Dekus menatap ke arah kami Bertiga Malam semakin terasa panjang dengan semua yang terjadi saat itu Meski kami sudah menyiapkan mental setebal baja untuk menghadapi apa yang terjadi Namun kenyataannya kami belum benar-benar siap untuk melihat dengan mata kepala sendiri sosok Pak Dekus Yang ternyata memang benar pulang kembali ke rumahnya Suhu udara semakin menurun beserta hawa dingin yang terasa menyentuh kulit kami kala itu Kami lari terbirit-birit keluar rumah Setelah melihat sosok Pak Dekus yang masih mengenakan kain kafan pada tubuhnya Beberapa bagian tubuh Pak Dekus saat itu sudah mulai membiru seperti luka lebam Malam itu juga bisa terbilang malam paling sial dalam hidup kami Pasalnya setelah keluar dari rumah karena ketakutan kami berlari tak tentu arah Saat sadar karena kelelahan setelah berlari sangat jauh Hanya kabut tipis yang kami lihat malam itu Di kejauhan nampak lampu-lampu desa menyala terang Kami sudah sangat jauh dari pemukiman penduduk Betis terasa sangat panas Sehabis berlari saat itu Keringat masih terus bermunculan akibat olahraga malam itu Tanpa kami duga Tak jauh dari tempat kami berada di saat itu Terdengar suara langkah kaki pelan yang sedang berjalan Sedangkan posisi kami saat itu sedang berada di pinggir jalan Yang biasa dilalui orang-orang pergi ke ladang Sembunyi Serulena tiba-tiba Sambil menyeret pergelangan tanganku dan raya secara bersamaan Menuju balik ribunya pohon pisang di belakang kami Benar saja Tidak berapa lama setelah kami menempati posisi belakang ribunya pohon pisang di kegelapan malam Dan aku yakin saat itu Jika tidak akan ada orang yang mengira bahwa kami bertiga Berada di balik semak tertutup ribunya pohon pisang Nampaknya bayangan hitam sedang berjalan Menyusuri jalan setapak yang kami lewati tadi Sosok itu terlihat sebagai seorang lelaki berbadan sedang Meski jalannya pelan dan terlihat sangat kesusahan Perlahan lelaki tersebut mulai mendekat karah kami Jantung berdebar tak karuan dengan apa yang kami lihat saat itu Betapa terkejutnya kami saat itu Hingga badan kami terkejut secara bersamaan Setelah melihat dengan jelas bahwa lelaki tersebut sedang memikul mayat yang masih mengenakan kain kapan Nampak bahwa lelaki tersebut baru saja mengambil paksa jasad yang sudah dikubur sore tadi Keringat terus bermunculan saat mataku terus memperhatikan sosok lelaki yang sangat tidak asing bagiku Lelaki tersebut pernah kulihat di acara pernikahan Mbak Murti tempoh hari Terdengar suara teriakan Raya yang tiba-tiba juga mengagetkan aku dan Lena bersamaan Raya berteriak karena lelaki yang sedang memikul jasad yang masih berbentuk pocong tersebut Tak lain adalah calon suami Mbak Murti sendiri Sedangkan Raya berteriak karena Mas Supardi yang sedang memikul mayat tersebut Jatuh tersandung Yang mengakibatkan pocongan yang tadi dipikulnya berbalik menindih dirinya Lebih terkejut lagi saat kami tahu jika pocong yang dipikul Mas Supardi tersebut adalah Pocong Mbak Murti Tangis tak bisa kupendung lagi melihat hal yang terasa sangat nyata tersebut Ketika pocong itu jatuh wajahnya menoleh Karena kami, kami tercengang melihat kejadian itu Yang kami lakukan hanya terus memperhatikan di hadapan kami Saat Mas Supardi bersusah payah bangkit sambil membenarkan letak jasad Mbak Murti yang tadi ia pikul Beberapa saat kemudian calon suami Mbak Murti tersebut melanjutkan langkah kakinya dengan sempoyongan Jalannya terlihat kesusahan akibat beban berat yang sedang ia pikul kala itu Di saat langkahnya mulai menjauh dari tempat kami berada saat itu Ada suatu keanehan Harusnya, Mas Supardi mendengar jeritan suara raya yang kaget saat ia tersandung Tetapi, Mas Supardi tak bergeming sedikitpun Seperti tidak menyadari keberadaan kami di sana saat itu Rasa penasaran kami amat besar dengan apa yang akan dilakukan Mas Supardi pada jasad Mbak Murti saat itu Katina, Dikon Cegah Lena sambil menahan lengan kananku yang hendak bergerak membuntuti Mas Supardi dari belakang Aku harus tahu apa yang mereka lakukan Jawabku berbisik Tatapan mata Lena dan raya mengisyaratkan mencegah kebergian diriku Untuk tidak lebih jauh lagi mengikuti kata hati Rik, engkau tambah jeru urusan ini Ucap raya yang sependapat dengan Lena saat itu Kemudian ku tepis pelan tangan Lena Ia masih memegang lenganku sambil berkata Kalian berdua pulang aja dulu Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi Kata Lena pelan setengah berbisik Bukannya pulang seperti kataku Lena dan raya malah mengekor di belakang mengikuti kemana arah Mas Supardi tuju Angin berhembus pelan menerpa dedaunan yang mulai basah oleh embun Penglihatan kami juga samar karena terhalang oleh kabut tipis yang sejak tadi bermunculan Meski sebenarnya detak jantung sudah tidak beraturan Karena hawa aneh menjalari seluruh badan Seolah-olah dibalik kegelapan malam Banyak pasang mata yang sedang mengawasi gerageri kami Yang mengikuti Mas Supardi kala itu Semakin jauh kaki melangkah Dengan mata yang terus mengawasi Mas Supardi dari belakang Tak ingin kehilang jejaknya Dari kejauhan Terlihat obor Yang sudah menyala menerangi jalan Obor-obor tersebut terletak di sepanjang jalan Menempel pada pagar kayu Berkali-kali juga kami menyekah keringat yang banyak bermunculan di seluruh bagian badan Bukan hanya Mas Supardi saja yang kesusahan berjalan Akibat memikul mayat Namun kami juga merasakan pegal-pegal di seluruh badan Setelah melewati jalan berpagar kayu berwarna putih Mas Supardi menuju bawah pohon besar Yang tidak ku ketahui namanya Karena keadaan sangat gelap guita Tetapi dapat kulihat jasad bakmurti diletakkan di sebuah amben dari bambu yang berada di bawah pohon besar tersebut Di bawah pohon itu juga terdapat dua obor Yang terletak di kanan-kiri amben Atau biasa disebut ranjang dari bambu Kaget bukan main yang kurasakan saat itu Tepat dibalik pohon besar itu Tiba-tiba Seseorang keluar dari arah kegelapan malam Menghampiri Mas Supardi Yang sudah meletakkan jasad bakmurti di atas ranjang bambu Orang itu tidak lain adalah Buderatna Yang mengenakan setelan baju kebaya dengan rambut terurep panjang Menutupi bagian punggungnya Tidak jelas apa yang mereka berdua bicarakan Yang kami tahu adalah Buderatna melepaskan ikatan tali pocong satu persatu Dan tali yang berada di tengah diserahkan pada Mas Supardi untuk disimpan Sedangkan yang lain diletakkan bersama kain kafan bakmurti Yang sudah dilepaskan Buderatna mulai memandikan jasad bakmurti Mulutnya terus mengucapkan sesuatu yang tidak kami dengar Karena jarak kami dan mereka kala itu Lumayan jauh Tengkuk terasa panas saat melihat kejadian gila di malam sialan itu Apa yang Buderatna dan Mas Supardi lakukan benar-benar di luar dugaan kami Setelah selesai dimandikan jasad bakmurti berkulit pucat jududukan pada kursi kayu Kemudian Mas Supardi juga duduk di sebelah jasad bakmurti yang mulai kaku Akal sehatku benar-benar tidak bisa mencerna kejadian tersebut Memoriku terus mengingat apa yang mereka berdua lakukan pada jasad bakmurti Buderatna memakaikan pakaian pengantin pada jasad bakmurti Persis seperti apa yang kulihat selama ini Rambut disanggul dengan rancayan bunga Baju hitam khas pengantin jawa dan lain-lainnya Dari tempat kami sebunyi kami menyaksikan ritual pernikahan yang tidak seperti layaknya Di saat itu juga kami mendengar sayup-sayup alunan gamelan jawa yang meluarkan nada Suara itu terus terdengar sampai ritual pernikahan tersebut selesai Pada saat ritual selesai tidak disangka juga Sekilas mataku bertatapan dengan mata bakmurti Jasad bakmurti seakan hidup Padahal tadi kulihat jelas bakmurti masih terpejam matanya dengan badan kaku Dan yang membuat kami bertiga begidik ngeri adalah Saat melihat Buderatna kembali memakaikan kain kafan pada jasad bakmurti Sambil tertawa mirip orang gila Buderatna kembali membungkus jasad bakmurti dengan kain kafan yang dikenakan sebelumnya Suara tawa Buderatna juga membuat kami begidik ngeri ketakutan Rasa ada yang aneh di belakang kami saat itu Tengguk terasa dingin diterpangin pelan Darah dalam tubuh berdesir kencang sampai ubun-ubun Terasa ada seseorang berada di belakang kami tiba-tiba Jantung berdebar tak karuan Perlahan aku mulai menoleh ke arah belakang Lemas rasanya seluruh badan saat itu Saat mataku melihat dengan jelas sosok bakmurti yang berdiri memandang ke arah kami dengan kedua bola mata melotot tajam Sorot matanya mengisyaratkan ancaman pada kami Jalan pikiran mulai buntus ketika saat itu Badan lemas terasa tak bertuang dengan kehadiran sosok bakmurti yang sudah berada di belakang kami saat itu Kami berteriak histeris bersamaan seketika hingga semua terasa benar-benar gelap gulita Badan terasa berat dan ditekan ke arah bawah saat itu Bernafas pun terasa amat sulit Sementara itu di tempat lain Simbo berkata Sudah bangun nak Nada suaranya amat pelan Jemari tangannya terus memijat ketisku tanpa berhenti Riri dimana mbok? Tanya kulingmu Karena saat itu aku tidak ingat apapun Hanya kejadian semalam masih sangat membekas dalam ingatan Kamu di rumah Mas Maman yang membawa kamu pulang tadi pagi Jawab Simbo sambil menyungkingkan senyuman ke arahku Memang aku semalam dimana? Kok dijemput mas Maman? Pasuk kau Yang pertama kali tahu Kamu tidur di kuburannya murti? Dek Jantung terasa berhenti berdetak dengan badan terkejut mendengar peruturan Simbo pagi itu Aku sendiri yang bawa disitu? Tanya kulagi Karena tadi malam aku masih bersama dengan Raya dan Lena Yuk bareng sama Lena sama Raya Kalian bertiga tidur di kuburan murti kuruntelan gitu? Bagai disambar petir siang bolong mendengar jawaban Simbo Jelas sekali jika aku, Raya dan Lena masih di tempat yang ada pohon besarnya Tapi mbok Semalam aku lihat buderat Sudah-sudah Kamu istirahat dulu Nanti kalau sudah membaik Mbok ceritakan sesuatu Kata Simbo memotong Kata-kataku Hawa dingin saat malam hari Tak membuat diriku Segera beranjak Memasuki rumah saat itu Di depan nyala api kecil dari kayu-kayu kering yang dibakar oleh Raya saat menemaniku Kami berdua sama sekali Tak saling bicara Terdiam di tempat yang sama Dengan pandangan kosong ke arah nyala api Berwarna kuning Bahkan Simbo yang sedari tadi memanggil diriku untuk segera memasuki rumah Karena hari sudah gelap Tak kuindahkan Pikiranku melayang jauh Mencoba mencerna setiap kata dari cerita Simbo siang tadi Satu cerita yang membuat suasana hati menjadi tidak tenang seketika saat mendengarnya Cerita yang sama sekali sukar dinalar oleh akal pikirannya ngwaras Cerita rumit yang mampu membuat nyawa orang lain melayang Meski tidak mempercayainya Orang gila mana yang menjadi dirinya sendiri sebagai tumbal untuk balas dendam karena sakit hati Bahkan seluruh keluarganya pun ia persembahkan Agar balas dendamnya bisa terlaksanakan Sesakit apa sebenarnya luka dalam hati Buderatna sehingga beliau nikat Melakukan hal yang tidak masuk akal namun Sangat terasa nyata saat balas dendamnya dimulai Pikiranku kacau balo dalam sesaat Semua terasa amat sangat rumit Untuk kupikirkan seorang diri Kembali kuputar ulang memori saat simbok bercerita tadi Dan ini dia cerita simbok gilas di masa lalu Kala itu Buderatna merupakan kembang desa Yang selalu mendapatkan pujian dari para pemuda Bahkan namanya tersohor sampai ke desa sebelah Karena kecantikan dan kemolekan tubuhnya Banyak pemuda yang berlomba-lomba mendapatkan hati Buderatna Namun semuanya bertepuk sebelah tangan Para pemuda yang terang-terangan datang melamar ke rumah Buderatna Selalu ditolak dengan halus Tetapi saat sampai di rumah Mereka akan mengalami sakit aneh Dan tak jarang juga banyak yang meninggal Kesokan harinya Entah bagaimana ceritanya Karena simbok sendiri juga tidak tahu Ternyata Buderatna menyukai ayahku Bertahun-tahun Buderatna menyembunyikan rasa sukanya terhadap ayahku Tanpa berani mengungkapkannya Gayung bersambut ketika ayahku mulai bekerja pada keluarga Ramlan Ayahku sendiri sebenarnya juga menyukai Buderatna Namun karena padeku terlebih dahulu berkata Secara terang-terangan bahwa beliau menyukai Buderatna Maka ayah membuang jauh-jauh perasaannya terhadap Buderatna Satu tahun kemudian Hubungan ayah dan Buderatna semakin dekat Ayah yang saat itu sempat mengurungkan niatnya untuk tidak mendekati Buderatna Akhirnya luluh juga dengan sikap manis Lewat utur kata Buderatna saat bersama ayahku Diam-diam ayahku menjalin cinta dengan Buderatna Dan akhirnya Buderatna memaksa agar ayahku bersedia melamarnya Hari yang ditentukan tiba Ayah datang bersama almarhum kakek datang ke rumah Buderatna Untuk melamar tanpa pengetahuan Pak Dekus Setelah lamaran diterima Berita tersebut segera menyebar ke seluruh desa Hingga ke desa sebelah bahwa ayah dan Buderatna sudah resmi berpunangan Namun masalah datang di keluarga ayah Pak Dekus berang Dan menuduh bahwa ayahku telah melakukan itu dengan sengaja Keadaan semakin bertambah parah dengan sikap Pak Dekus yang meminta dengan paksa Agar lamaran segera dibatalkan Saat itu Buderatna tengah mengandung jabang bayi dari hasil hubungan gelap bersama ayahku Dan ayahku sendiri tidak tahu jika Buderatna tengah mengandung benihnya meski baru seminggu Dari cerita ini juga aku baru mengerti Jika sebenarnya Pak Murti Pak Pika Ternyata bukan anak kandung dari Buderatna Ayah terpaksa mengalah Dan kembali datang untuk membatalkan pertunangannya bersama Buderatna Tentu saja hal tersebut Merupakan sebuah tamparan keras Sehingga menimbulkan luka dalam serta rasa malu Tahun kembali berganti Entah ritual apa yang dilakukan Buderatna Sehingga janin yang ia kandung saat itu belum juga keluar ke dunia Bahkan perutnya tidak nampak membesar seperti orang yang sedang mengandung Simbo bercerita jika sebenarnya Buderatna bukan dari keluarga sembarangan Hanya saja buyut Buderatna melakukan kesalahan yang membuat keluarganya tersisihkan Setelah mendengar berita jika ayahku telah melangsungkan pernikahan dengan wanita lain Buderatna secara terang-terangan datang meminta Pak Dekus untuk menikahinya dengan syarat yang sangat aneh Meski Pak Dekus sudah menikah dengan Buderatna Kebenciannya terhadap ayah malah semakin membesar Simbo menuturkan jika syarat yang Buderatna minta yang membuat Pak Dekus semakin membenci ayahku Hubungan yang tidak lagi harmonis membuat ayah memutuskan untuk merantau ke kota Bertahun-tahun ayah mencoba membangun lagi hubungan layaknya saudara bersama Pak Dekus Tapi niatan ayah tidak mendapatkan tempat yang layak dalam hati Pak Dekus Jalan pikiranku benar-benar beruntung Dan tidak ada jawaban yang bisa kutemukan dari cerita Simbo Hanya satu yang masih terniang di pikiranku yaitu Saat Simbo berkata bahwa Asline ratna iku pun cunjerone bapakmu Apa maksud kata-kata Simbo? Sambil terus terdiam meski bagian depan tubuhku sudah mulai merasakan panas Akibat kobaran api mulai membesar saat raya kembali menaruh kayu-kayu kering ke dalam bara api Kemudian aku mulai berdiri lalu berteriak sekeras mungkin Karena aku tahu saat itu sudah larut malam Aku lupakan segala emosi dan beban pikiran Yang seakan tiada jalan keluarnya tersebut Raya yang saat itu berada di samping sampai kaget ketika mendengar teriakan keras suaraku Kok niku arasa? Tanya raya melongo memandang ke arahku dengan tatapan heran Bataulah rasanya udah gila sekarang ini Jawabku kembali duduk Oh no opo Tanya Simbo yang sudah berada di luar pintu rumah pada kami berdua Karena mendengar suara teriakanku Enggak ada apa-apa mbok Cuma tadi lihat tikus aja Jawabku berbohong Menutupi kekesalan dalam diriku Riri Kalau sudah selesai Cepat masuk rumah yonduk Kata Simbo sebelum kembali memasuki rumah Raya tahu jika malam itu aku tidak ada niatan untuk memasuki rumah Tetap kuputuskan untuk berada di luar rumah untuk malam itu Segera ku kenakan jaket hitam lalu bangkit berdiri Ayo Ajakku pada raya yang hendak memasukkan singkong ke dalam bara api Loh katanya gak jadi Jawab raya mengurungkan niatnya Untuk memasukkan singkong ke dalam bara api Kemudian kami berdua bergegas kembali menuju rumah padekus Memang sungguh kelakuan sinting dengan kembali ke rumah seram tersebut Tetapi hanya itu satu-satunya jalan Sehingga aku bisa menemukan jawaban Atas semua yang terjadi Rinti kehujan menemani perjalanan kami berdua Dan saat itu aku sudah tidak peduli lagi dengan warga desa yang memandang aneh terhadap diriku Karena mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi kepada aku dan keluarga ku Baru memasuki pekarangan rumah padeku saja Tengkuk sudah merasakan terpahan hawa dingin Kaki kami berdua berhenti melangkah seakan ragu untuk lebih jauh lagi memasuki rumah Hening Di bawah gerimis kecil dengan air yang tak mampu membasahi jaket yang kukenakan Kembali perasaanku merasakan was-was Saat berada di halaman rumah padekus Darah mulai berdesir kencang Saat terpahan angin pelan menyentuh kulit di badan Hawa mencekam terasa sangat besar Naluri berkata jika dibalik kesunyian malam itu Ada sesuatu yang sedang mengancam kami berdua Terbukti dengan badan kami yang saling gemetaran dengan sendirinya tanpa kami sadari Ditambah lagi Akhir-akhir ini banyak keluarga yang sedang Memperbincangkan hatu pengantin Bakmurti Mereka menyebutnya dengan Memedon Manten Aku sendiri tahu bahwa hantu Bakmurti muncul karena tali pocong tengahnya diambil Sedangkan aku Raya dan Rena Yang mengalami kejadian seperti di Javu saat itu Memilih tutup mulut untuk sementara waktu Pukul 10 malam Masih di tempat di mana kami berada di pekarangan luar rumah Dengan hati bimbang untuk kembali melanjutkan memasuki rumah Kami mendengar Suara gending Jawa dengan alunan khas Manten Persis seperti malam-malam kemarin Saat datangnya Bakmurti Entah kenapa malam itu setelah mendengar cerita simbo siang tadi Aku menjadi semakin paranoid dengan suara gamelan Jawa Apalagi jelas-jelas aku sadar Jika Suara gamelan tersebut adalah Sebagai penanda datangnya hantu pengantin Bakmurti Suara gamelan tersebut masih terdengar sayup-sayup dan ri kejauhan Namun mampu membuat mental dalam diri Dawn seketika Ada orang mati Kata Raya pelan sambil melihat ke arah jalan di depan rumah Memang benar Tepatnya di jalan depan rumah Pak Dekus Persis tengah Ada rombongan orang-orang yang sedang memikul keranda mayat Kesemua orang-orang dalam rombongan pengantar mayat itu adalah laki-laki Tetapi yang membuat Raya tertegun adalah Ia sama sekali tidak mengenali salah satu orang dalam rombongan pengantar mayat itu Semua orang terasa asing Dan lagi Sangat aneh Siapa yang mengantarkan mayat ke kuburan malam-malam saat itu Kebanyakan orang pasti akan menunda keberangkatannya itu esok hari Dan setelah rombongan tersebut berbelok ke arah ladang yang tentu saja membuat kami berdua terheran-heran Karena jalan tersebut bukan ke arah makam Melainkan memasuki perkebunan kopi Tek Saat aku dan Raya memastikan dengan melihat ke arah jalan tempat yang dilewati rombongan pengantar mayat tersebut berbelok Kami berdua tidak mendapati rombongan pengantar mayat tadi Malahan saat itu Kami terkejut bersamaan dengan apa yang kami lihat Sosok pocong dengan postur tinggi besar yang tidak pada umumnya Pocong tersebut sangat tinggi Hingga kami berdua harus memandang ke arah langit untuk sekedar melihat bagian kepalanya Dua bola mata berwarna merah menyala Dengan bagian wajah yang menghitam Sosok pocong tersebut melihat ke arah kami Badan terasa sedang memikul beban yang teramat berat saat itu Keringat mulai kembali bercucuran Dalam hati segera membaca doa amalan yang sudah Abah berikan sewaktu kami datang saat Raya sakit Setelah doa tersebut ku baca Memang badan terasa ringan Meski bergerak masih terasa sulit Keanehan kembali terjadi saat kami berdua berniat pulang Tiba-tiba Kepala kami terbentur sesuatu yang amat keras Saat sadar kami sudah berada di dalam dapur rumah Pak Dekus Padahal kami sudah mengurungkan niat untuk memasuki rumah Pak Dekus Suasana dalam rumah terasa anyep nyaris tidak terdengar suara lainnya Dan hanya suara langka serta tarikan nafas kami yang terdengar Karena sudah kepalang tanggung akhirnya Keputuskan untuk memasuki rumah saja Di ruang tengah Tempat kemarin kami duduk Detak jantung sudah tidak beraturan saat itu Ada suatu keanehan yang tidak kami sadari Berkali-kali kuremas telapak tanganku agar gemetar di tangan ini tidak berlanjut Namun Semua terasa sia-sia Ketika telinga kami mendengar suara pintu rumah dibuka secara perlahan Suara tersebut Berasa dari pintu depan Persis seperti kedatangan Pak Dekus pertama kalinya Bau busuk segera tercium di dalam rumah Beserta suara langka kaki yang terdengar diseret pelan Saking busuknya baru saat itu Sampai-sampai perut terasa mual ingin muntah Cahaya senter dari gawai ku berkedip cepat Nyala mati, nyala mati Saat cahaya senter ku arahkan pada ruang depan Jantung ingin meloncat keluar dari sarangnya Namun Badan terasa amat lemas ketika Dengan wujud yang sama seperti saat pertama kali kami melihatnya Pak Dekus Datang dengan kondisi yang lebih menyeramkan dari waktu itu Kain kafan yang menempel di bagian punggungnya sudah tidak berbentuk Seluruh bagian tubuhnya membusuk berwarna biru tua Bahkan dari pori-porinya keluar darah berwarna kehijauan Kami berdua tercekat dengan datangnya Pak Dekus Dengan kain kafan compang-cambing itu Ia berhenti di antara ruang tamu dan ruang tengah Menatap ke arah kami Dan lebih tepatnya ke arahku Rasa ketakutan yang ku alami semakin bertambah subur dengan apa yang aku lihat saat itu Pak Dekus tidak pergi ke arah kamar seperti waktu itu Tidak malam itu Ia menyeret pelan kakinya menuju ke arah kami berdua Badan terasa lunglai Namun kesadaran masih kurasakan Sedangkan Raya sudah ambruk tak sadarkan diri dengan badan bagian atasnya Bertumbuh pada meja Langkah Pak Dekus semakin mendekat ke arahku Kemudian ia berhenti di ujung Karena terhalang oleh meja Meski begitu Dorongan badannya yang menyentuh ujung meja Seperti terasa sangat nyata saat itu Terus ku tahan ujung meja saat posisi meja mulai bergeser Karena Pak Dekus yang terus berjalan pelan-pelan ke arahku Bagaikan sosok mayat hidup Dengan wajah yang sudah tak berbentuk lagi Pak Dekus ingin mengatakan sesuatu Namun saat mulutnya terbuka Cairan yang berada dalam mulutnya mulai menetes deras ke arah meja Hei Herman Cairan kental berwarna kehijauan dengan bau tak sedap Menyengat saat mulutnya terbuka Langsung membuat kepalaku terasa pening Saat Pak Dekus menyebut nama ayahku dengan suara berat kesusahan Kedua bola mata berwarna pudar yang menatap ke arahku Serasa memberikan sebuah ancaman nyata saat itu Seluruh tubuhku terasa kaku Apa yang kulihat saat itu Benar-benar terasa amat nyata Tangan busuknya mulai bergerak kaku ke arahku Entah apa maksudnya saat itu Yang kulihat hanya tangan penuh borok Hampir seluruh kulitnya lepas dari daging Seperti apa kelanjutannya? Cari tahu di bagian berikutnya Saya pamit mundur diri Terima kasih buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini Sampai jumpa di bagian berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap di Fakta Sejarah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!